Tommy kalau bisa-bisa lebih cakep lagi yang bikin bergetar baik pria, wanita, maupun waria nah itu adalah gambaran seperti ini dan oh iya dok ini hilangnya kembali ke normal dong ya gak yang tiba-tiba hilang tiba-tiba double kerutannya tiba-tiba katanya lebih karena Riri tadi juga sempat ngomong kan wah jangan-jangan hilang nih tiba-tiba gak double chin begitu udah selesai lebih double deck hai saya Tommy dan saya Riri kembali lagi di Tommy & Riri Show iya kali ini Riri mau apa kamu? kali ini kita akhirnya bisa memastikan apakah halusinasi kita bisa jadi kenyataan atau enggak apalagi kemarin kan jaman di rumah aja ya kan sampai sekarang masih sih masih di rumah aja segala macam terus kan banyak yang halu-halu ya kita menghaluh-haluhkan diri juga ya salah satunya halusinasi yang terjadi kemarin-kemarin melalui sebuah challenge namanya hashtag Oplus challenge ini gara-gara sebuah aplikasi namanya face app tiba-tiba semua teman-teman kita itu cantik-cantik ganteng-ganteng dan gue tidak pernah sih melakukan face app ini karena gue takut karena gue takut akhirnya gue tergoda lo enggak pernah gue enggak pernah gue aja berlangganan di aplikasi itu tapi lo ada enggak keinginan melihat itu wah gue cakep banget nih kalau beneran bisa kayak gini mungkin enggak sih gitu ya kayak gitu ya I woke up like this pengennya gitu bangun tuh udah gitu ada kan ada dong namanya juga manusia perik manusia muda relax let's talk about it let's kalau gitu kita say hi dulu sama tamu Tommy and Riri hari ini sama-sama kita say hi ke dokter Martha Fang atau kita panggilnya dokter Martha dokter Martha aduh hi dong betul kan kalau misalnya ini dokter Martha ini sebenarnya udah gak butuh face app ya tapi dia tuh kita sempat beberapa kali ketemu ya dok ya cuman dia itu jadi yang bikin gue pengen kayaknya gue pengen kayak dokter Martha karena gue udah liat aslinya Tom loh eh gue juga udah pernah liat aslinya jadi sebenarnya kita berdua secara nyata sudah melihat dokter Martha dan kenapa dokter Martha diundang sama Tommy sama Riri adalah karena gini loh ini adalah dokter yang gue kenal udah lama ya ya dan dan salah satu kenapa gue juga bisa ya pede lah muka lebih bersih lebih oke ya karena dokter Martha ini juga karena tangannya dokter Martha karena tangannya dokter Martha kayak gitu wow nah kemarin gue berhasil mengirim nih maksudnya gue ya gue sama Riri ya itu memutuskan untuk oke kenapa gak kita kirim aja foto before and after ke dokter Martha ya tapi kita sebenarnya walaupun ini namanya Oplus challenge kita pengen tahu tanpa Oplus sebenarnya bisa gak sih mukanya Tommy sama mukanya Riri mendekati si after ini nah di foto karena gini karena kalau yang namanya foto sama video kan beda Tom ya kalau dokter Martha kalau misalnya semua yang pada ngeliat kita nih sekarang lihat deh di videonya aja tuh sempurna dan gue tahu persis gak bisa difilter dan gue tahu persis dokter Martha ini gak pake gak pake ring light karena dia baru aja kemarin diskusi ring light sama gue jadi sampe ke ring light ya dong ini masih pasti tanpa ring light dokter ini ih kesel tapi kita kasih liat foto kita dulu mau gak jadi gini sebelum kita kasih liat fotonya sebelum kita kasih liat fotonya jadi gini kita tuh tergoda untuk kira-kira seberapa persen sih kita bisa mendekati wajah impian tanpa Oplus walaupun kemarin ini adalah Oplus challenge jadi yang kita omongin sebenarnya kenapa kita mengundang dokter Martha kita mau ngomongin dengan adanya teknologi-teknologi saat ini maksudnya ada filler ada botox terus ada lah entah gue liat juga nih di instagramnya dokter Martha ya dokter Martha ini kan punya klinik Martha Fang Skin Clinic di seminyak ada ada kliniknya nah ini gue juga liat ada tuh tiba-tiba alat yang bisa double chin hilang oh that's what I need capek loh pake shading ya gak dong ini gue naik 5 kilo selama di rumah kayaknya gue juga butuh nih nah jadi gimana caranya supaya kita bisa membuat halusinasi menjadi kenyataan lewat teknologi tanpa Oplus dulu oke dokter Martha mungkin kita kasih liat foto pertama jangan shock ya dok ya kita kasih liat dulu kita kasih liat fotonya Riri dulu ya oh boleh ladies first kan ladies first cute next cung next thank you Rory oke fotonya Riri kita tampilin dulu ting oke itu fotonya Riri dari before seperti orang tanpa filter bangun tidur kemudian tadi ada afternya dok bagaimana menurut dokter Martha melihat before and after itu bisa gak dok dibikin kayak gitu aku pilihannya dua ya jadi kalau pertama instan yang kedua gak usah instan jadi tidak instan oh kalau instan pakai makeup aja udah instan langsung kan sampai dok kan keringetan saya maunya langsung gitu mungkin gak dok bisa gak dok bisa jadi cara yang kedua gak instan tapi bertahap gitu kan jadi kita mesti analisa wajahnya dulu gitu jadi kalau untuk Mbak Riri dari seluruh bagian wajah bagian mana yang paling ingin diperbaiki gitu pipinya semuanya sih dok dagunya serakah ya serakah nah kalau menurut dokter kalau misalnya dari yang gambaran tadi kan udah kelihatan tuh cita-cita cita-cita Riri itu gak muluk-muluk tapi ya seperti itu muluk ya kalau itu lumayan muluk sih tapi itulah kegunaannya kalau misalnya dengan seperti itu kira-kira kalau misalnya dari dokter Marta sendiri bisa sampai berapa persen terrealisasi seperti itu 80% wow Riri 80% ini yang bertahap ya dok ya atau langsung kalau langsung mau langsung pake mbak kalau mau langsung pake face app udah dok bisa dijelasin gak bisa dijelasin gak dok apa-apa aja apa-apa aja yang saya perlukan jadi pertama yang seandainya saya ketemu mbak Riri sebagai pasien saya saya lakukan analisa wajar gitu kan sebaiknya sih tata-tata muka langsung jadi saya sudah punya memori tentang mbak Riri tahun lalu ya jadi kurang lebih sama satu dan berdasarkan foto yang ada yang pertama saya lakukan skin tightening dulu gitu skin tightening skin lifting nah termasuk juga untuk membantu contouring dari bagian bawah wajah melepaskan double chinnya sedot ini terus oh itu tadi ada tiga tuh ya jadi yang mau dilakukan pertama tentunya harus ketemu dulu ya 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 terus memang sih kalau kita lihat dari foto-foto itu yang terlihat jelas tiba-tiba kulit kita kenceng gitu kan nah kelihatannya pokoknya tadi skin tightening apa ya dok skin tightening skin lifting lifting kempas double chin lifting setelah farming berarti ya dok ya contouring ya kita contouring contouring kalau pakai kalau pakai makeup itu kan cepat hilang dan keringetan ya dok berarti mendingnya langsung kempaskan tiga itu pentingnya berarti ujung-ujungnya di kulit dulu berarti ya dok betul kita perbaiki dulu semua lapisan kulitnya bukan hanya di bungkusnya aja atau di luarnya aja tapi juga sampai ke dalamnya oke untuk kulit pertama untuk melakukan tiga hal itu dok tanpa operasi plastik bisa dong ya bisa berapa lama dok pakai apa dok pakai apa dok oke jadi kalau berapa lama tergantung balik lagi ke ekspektasinya dan tergantung derajat keparahan kulitnya tapi paling tidak biasanya kita sepatikan dalam waktu program 6 bulan oke 6 bulan ya oke kan cicilan aja 6 bulan program juga 6 bulan itu berarti setiap 1 bulan sebulan sekali sampai 6 bulan ya dok ya baru bisa step berikutnya gitu ya dok itu kombinasi 6 bulan udah selesai oke untuk tiga hal ini ya tiga hal ini karena ini baru baru awal loh ya itu baru yang firming tightening tightening sama hempaskan ini kita udah pakai istilahnya pakai pakai apa aja dok untuk bisa melakukan tiga hal ini sebenernya jadi kita skin tightening dan skin lifting pakai haiku itu high intensity focus ultrasound oh iya 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 ini gitu haiku atau maksudnya hifu gitu untuk ngenjengin kulit untuk membuat lifting menghilangkan double chin memberikan contour pada bagian lower piece sehingga tampak lebih bagus lagi dok itu bukannya haiku itu berarti kayak setrika wajah atau apa sih yang kemarin-kemarin bener ya dok ya istilah apa ya apa tanah benang bukan beda ya high full lain lagi berarti oke setrika wajah mirip ya tapi mungkin ini teknologinya lebih baru lagi kali ya dok dibanding setrika wajah serem banget atau radio frekuensi teknologinya memang lebih dulu dibandingkan yang teknologi high full oke nah dok tadi kan ketiga hal ini nah ini udah menggunakan kan tadi kita juga sempat ngebahas mengenai botox filler apakah ini sudah masuk ke dalam enam bulan dalam rangka memiliki tiga hal itu esensial tadi dihubungannya sama kulit-kulitannya sudah sudah termasuk sudah jadi abis kemudian berikutnya kita bisa kerjakan botox dan filler itu bisa ya persamaan jadi sebenarnya kalau masalah kulitnya tidak terlalu marah itu dalam dua bulan tiga bulan atau sekali jalan itu sudah bisa tapi kalau pengen gimana dok kalau pengen dipermaknya banyak itu biasanya kita lakukan bertahap nah gini kan tadi dibilang kalau kulitnya tidak dalam keadaan parah artinya untuk melakukan ini semua kulit tidak parah itu artinya apa dok apakah dalam keadaan tidak lagi radang apa jerawatan biasanya kan kayak gitu ya dok pengalaman pribadi gue soalnya gue juga gak boleh ngapa-ngapain kamu kan hormonan ya dulu kan jerawat gue gila-gilaan tanya dokter ya remaja terus soalnya dok ya remaja terus ya seperti itu dok jadi harus dikeringkan dulu lukah gak boleh dalam keadaan cerawatan kah gitu jadi kalau memang ada yang meradang atau jerawat memang kita harus sembuhkan dulu atau kalau memang kulitnya terlalu kering terlalu tipis atau pada individu yang sudah diusia di atas 60 tahun 65 tahun stepnya akan lebih banyak gitu jadi kita perbaiki jadi kita perbaiki kulitnya baru kita high flu baru setelah itu kita bisa potox filler karena hasilnya akan lebih bagus dan lebih natural apabila kita perbaiki keseluruhan struktur kulitnya dibandingkan kita langsung kebiarkan potox dan filler jadi gak bisa tiba-tiba dateng nih dok tiba-tiba pasien dateng pokoknya hari ini juga saya mau di filler di botox itu gak bisa pokoknya saya mau jadi seperti yang tampilan itu mungkin dia ada contohnya gitu dok kalau dijelaskan bisa bisa botox filler bisa tapi hasilnya tidak akan sebagus apabila dikerjakan secara bertahap sebenarnya ini loh bandelnya manusia tuh suka ngotot siapa yang dokter siapa yang ahli siapa yang ngotot gitu loh kadang-kadang manusia itu sebenarnya gini gue masih punya banyak beberapa pertanyaan nih mengenai teknologi-teknologi ini botox filler dan lain sebagainya tapi supaya adil tadi kan udah kasih liat Riri itu cewek ya sekarang kita mau kasih liat fotonya Tommy yang udah lama gak ngakak silahkan ya jadi kalau ini juga gara-gara Riri ya menurut Riri itu bukan Tommy dok jadi menurut aku Tommy tuh cakepnya begini Tommy tuh sekarang kan emang udah cakep ya eh thank you Lori gue gak peres beneran tapi kalau misalnya bayangan aku nih dok ya Tommy kalau misalnya bisa lebih cakep lagi yang bikin bergetar baik pria wanita maupun waria nah itu adalah gambaran seperti ini oke kita liat foto berikut ini ya nah itu dia cukup ya cukup liat foto gue jangan shock karena gue juga shock ya itu tadi pilihan Riri menurut Riri Tommy yang ganteng seperti itu Riri yang milih Riri yang Riri yang nge-app nah dok kira-kira kira-kira kalau ngeliat foto barusan yang mengagetkan itu cakep banget loh bisa berapa persen sih direalisasikan oke jadi kalau maunya 100% otomatis pake face app atau ke makeup aktif mas Tommy ya nah itu makeup banget soalnya tapi kalau dengan itu kan hidungnya tadi keliatan lebih mancung kulitnya lebih kenceng dagunya juga kayaknya agak lebih jawel lainnya lebih kelihatan ya lebih laki gitu Tom gue kurang laki nih sekarang Riri kurang aja emang tapi tapi itu bisa dibuat dengan tadi kan kita ngomongin tanpa Oplus artinya dengan dengan apa yang teknologi punya saat ini terkini ya teknologi terkini itu bisa dilakukan dok ya jadi bisa sih mas dilakukan jadi kalau dengan botox dan filler pun ataupun dibantu dengan HFU jadi akan memperbaiki jadi membuat kulitnya lebih tighten gitu sehingga kalau dilakukannya akan lebih baik filler dan botox oke sekarang kita masuk ke filler dan botox nih karena tadi disebut nih sama dokter Marta dan banyak orang sebenarnya pengen ragu-ragu terus kayak bingung kan pertama aman gak dok karena mungkin itu dulu ya aman kenapa aman kenapa aman karena satu yang digunakan adalah bahan-bahan yang bisa dinetralkan oleh tubuh oke jadi kalau botox atau botox itu kan nama dagang ya jadi kalau isinya adalah toksin gitu oke ini akan dinetralkan oleh tubuh kita dalam waktu 4-6 bulan oke artinya 4-6 bulan kembali ke normal mereka semua udah hilang larut gitu kembali ke normal oke itu kalau botox ya kalau botox kalau filler yang digunakan adalah hyaluronic acid atau asam hyaluron itu akan dinetralkan oleh tubuh bervariasi ada yang 6 bulan 9 bulan 1 tahun sampai 2 tahun bedanya apa dok maksudnya kenapa bisa variasinya dari sekian bulan sampai 2 tahun dok jadi kalau yang filler untuk bawah ke mata karena kita gunakan yang lebih soft jadi dia akan lebih mudah dinetralkan oleh tubuh sedangkan yang untuk area cipun itu kita gunakan filler yang lebih keras sehingga dia lebih lama durasinya untuk stay di sana oh itu kalau filler dan botox nah berarti botox itu dok titik-titiknya dimana aja dok kalau di wajah kalau filler titik-titiknya dimana botox dimana dok oke jadi kalau botox itu kita umumnya gunakan untuk bagian atas wajah atau upper face alis ke atas ya alis ke atas dok ya jadi toksin itu akan merelaksasikan otot sehingga ototnya tidak bisa bergerak gitu sehingga tidak muncul kerutannya ya nah menghilangkan kerutan menghilangkan kerutan sekejap jadi untuk ring oke itu untuk botox kalau untuk filler sendiri dok kalau untuk filler bisa digunakan untuk semua area wajah jadi mulai dahi dari temple dari bagian bawah mata atau eye bag untuk cheek untuk jawline untuk chin smile line untuk hidung untuk bibir semua deh ya langsung oke dok sebentar lagi saya akan membuat jadwal ya terus kita balik lagi ke gini dok kalau misalnya ini sifatnya temporary artinya 6-12 bulan ya bisa bertahan ada gak makanan ataupun asupan yang bisa kita konsumsi ya untuk memperlama longevity apa namanya memperpanjang bisa tahan lama gak ada hubungannya dengan makanan gak sih dok gitu kan atau asupan apa gitu dok oke jadi kalau untuk makanan sendiri tidak ada makanan yang bisa memperpanjang durasi killer ataupun durasi botox karena itu sudah memiliki waktu biologisnya namun makanan yang kayak akan antioksidan itu akan memperbaiki kulit kita sehingga kita akan tampak lebih mudah gitu membuat kita awan mudah gitu kulitnya tampak lebih sehat atau memang lebih sehat gitu jadi makanan itu termasuk sayur-sayuran atau buah-buahan yang banyak mengandung antioksidan oke ini gue senang nih ini gue senang kenapa? karena kalau denger di dokter Marta artinya disini pun diselipkan oke lah kalau emang kita kepengen punya apa ya plan supaya wajah kita lebih sempurna tapi jangan lupa bahwa kita juga harus membantu dari dalam kayak tadi makanan yang banyak antioksidan hati yang lebih bersih ya dok ya ya gak semuanya tercukupi jadi glowing karena bener loh karena gue percaya bahwa percuma juga kalau udah semua dikerjain tapi tetap hidup gak happy stress 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 itu juga bisa bikin cepet keriput dong dok ya gak katanya sih terus dok sebelum abis-abis dilakukan tindakan-tindakan tadi nih dok ya apakah posisi tidur itu juga menentukan dok karena jujur katanya kan harus terlentang sementara kalau gue sih pribadi kalau tidur harus kanan atau ke kiri gitu kan itu bibir harus tempel sama pipi sama bantal dok itu berpengaruh kalau kita habis filler ataupun botox jadi setelah filler biasanya dokter akan menyarankan terutama filler di bagian pipi atau bagian roll line sebaiknya tidur terlentang pasti akan susah sekali karena itu mengingat kebiasaan seseorang ya jadi tetap diusahakan tidur terlentang lebih baik dibandingkan tidur pada satu sisi kalau suka nyiri berarti harus dibolak-balik kiri dan kanan kalau gue bisa tidur terlentang enggak masalah sombong tapi gini kan boleh gak sih ini sedikit nanya ke dokter ya harga nih ini maksudnya sedikit mungkin kita ngomongin range lah ya mulai dari gitu ya let's say tadi kalau kita balik ke foto riri kalau ke foto riri itu dok untuk before ke after tadi kan kalau dilihat fotonya mungkin pengen lebih tight kulitnya kalau baru dokter ya kan terus tadi juga kayak lebih lebih apa tirus ya gugu ilang gitu kan udah deh itu kita ngomongin perlu punya budget berapa banyak sebenarnya sampai ke 80% oke jadi kalau untuk kasusnya mbak piri nih contohnya jadi kalau untuk kasusnya mbak piri nih contohnya kasusnya kasus kasus jadi paling enggak itu di 25 maksimalnya sampai segitulah ya 25 kurang lebih 45 oke berarti itu bertahap ya bertahap ya dan enggak enggak harus sekaligus gitu paling tidak disiapkan sekitar 7 lah 7 sampai 8 perbulan oke harus semuanya ngerjainnya oh saya enggak sabar dok anaknya mau langsung langsung 25 kelarukan dok oke oke boleh langsung boleh langsung enggak enggak gini soalnya kan memang kalau mau kalau mau sempurna saya jadi ingat tadi yang dibilang sama dokter di awal bertahap lebih baik ya enggak supaya bisa terus direview gitu kan maksudnya dokter tadi di awal bener enggak dok kadang-kadang gitu loh manusia pengennya cepet banget gue sepertinya aku enggak suka kredit gitu dok enggak suka nyicil emangnya kata dokter Martha emang gue terima kredit enggak boleh mencicilan juga ya dok ya oke kalau aku tuh sekitar 25 nah kalau kita balik ke Tommy berarti kan kalau misalnya ini laki versi laki nih dok ya kalau yang dari Tommy sekarang lu udah cakep Tom sumpah enggak bo aduh yang pengen aku lihat dari Tommy itu kira-kira butuh dana mulai dari berapa dok aduh aduh kalau buat Tommy sih free aja deh aduh gimana ya aduh berarti gue harus hubungi makeup artis kata dokter Martha oke sekarang kan kita udah ngebahas artinya gini dari tadi tuh sekali kita gak punya waktu banyak memang ya cuman setidaknya gini mungkin Tommy Menderi maksudnya at the end of the day it's your choice bener gak sih dokter Martha ya gak karena kan tiap orang punya keinginan kalau ternyata maunya Oplus silahkan tapi kan gara-gara Oplus Challenge ini gara-gara Oplus Challenge ya Tommy sama Riri cuman kepengen kayak bisa loh coba deh sedikit dirubah mungkin dengan sesuatu yang dalam waktu 6 bulan 12 bulan hilang dan oh iya dok ini hilangnya kembali ke normal dong ya gak yang tiba-tiba hilang tiba-tiba double kerutannya tiba-tiba katanya lebih karena Riri tadi juga sempat ngomongkan wah jangan-jangan hilang nih tiba-tiba gak double chin begitu udah selesai lebih double deck taman gantung gitu dok gimana dok gak kan dok ya maksudnya gak akan kembali jadi begitu gak sih kira-kira gak ya jadi begini kita bahas satu persatu jadi kalau misalnya saya kasih ilustrasi kalau Haifu itu kan kita skin tightening kita rangsang kolagennya jadi kolagennya ini dia regenerasi gitu sehingga kalau efeknya sudah hilang stimulasi kolagennya hilang dia tetap akan seperti itu tetap akan kendur lagi ya saya ingin lagi tapi sesuai dengan usia sedangkan kalau botol botox contoh kita analoginya individu tersebut memiliki 10 kerutan di bagian dahi setelah beberapa kali botox biasanya 2 atau 3 kali secara reguler malah botoxnya itu ketika botoxnya hilang kerutannya itu tidak kembali lagi ke 10 banyak berkurang benar-benar berkurang berarti ya dok bisa kembali lagi ke usianya kalau usianya sudah mulai dari 50 55 sudah terlanjur kerutannya itu sudah kita setelah kerutan yang statis jadi tanpa berekspresi sudah ada kerutannya itu tergantung berarti Tom nah gini dong kan kadang-kadang ada juga nih ya orang-orang yang melakukan botox filler atau pekerjaan-pekerjaan untuk kulit itu kadang-kadang yang tidak di dokter loh oh iya brutal brutal entah panggil sendiri atau entahlah pergi ke klinik mana lah yang bukan dokter online kalau enggak serius ada online kan di online suka banyak tuh dok maksudnya skin tightening glow glowing nah menurut dokter Martha sendiri gimana dok itu kan sebenarnya bahaya ya kalau menurut gue sih bahaya bagus jadi sebenarnya selama semua treatment baik itu terutama itu injectable alangkah baiknya bila dikerjakan oleh dokter yang berkompeten dan berpengalaman jadi contoh nih saya kalau disuruh membedah pun membedah misalnya operasi bedah tulang pasti saya juga bukan kompetensi saya bukan komponenan saya gitu jadi saya pasti tidak ahli di bidang itu nah jadi kembali lagi apabila ingin melakukan perawatan ataupun terutama injeksi atau sutikat botox dan filler alangkah baiknya ke dokter yang berkompeten dan berpengalaman karena sebetulnya tindakan ini sangat aman soalnya gak bedah kan soalnya kan jaman sekarang itu dia satu orang tuh kepengennya instan buru-buru pokoknya ya kalau bisa sehari ini jadi foto kali ya pas foto kali jadi kedua mungkin dia ngeliat wah lebih murah nih tapi yang ngebiain mungkin gak jelas siapa ya itulah yang membuat mungkin ya hasilnya juga membahayakan dapet salam ya serem juga ya oke nah dok ada juga yang bilang kayak gini bahwa sebenernya menarik itu wajah nih dibilang menarik adalah wajah yang proporsional katanya begitu itu sering banget gue baca yang enak dilihat yang proporsional kalau kita kan enak dilihat secara langsung ya gue sih berharapnya enak dilihat dari segala angle dan segala platform ya secara langsung tapi kalau dari TV video kamera itu kayaknya gue kurang deh lu juga lu merasa gue juga ngerasa gitu udah kita ke dokter mata abis ini day out tapi dok bener gak yang dibilang bahwa wajah yang enak dilihat itu adalah yang proporsional ya betul setuju karena tidak semua orang itu harus hidungnya mancung dan tidak semua orang itu harus pipi atau tulang pipinya tinggi atau atau tirus ini tebal atau tirus gitu denger ini penting jadi yang menurut sebaiknya itu disesuaikan nah saya ulang dikit apa yang dibilang dokter karena this is actually a good point di Tommy and Riri show bahwa yang namanya proporsional itu 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 yang bikin orang enak dilihat tapi tidak harus mancung putih tidak harus putih tidak harus apa ini tinggi atau tadi tirus tidak harus tirus kayak gitu ya walaupun itu semua bisa dikerjakan gitu ya dok ya ya betul jadi memang ada orang yang sebenarnya lebih cocok tulang atau kerangka bentuk wajahnya itu tidak tirus-tirus banget betul atau hidungnya gak mancung gitu karena kalau mancung malah kelihatan gak ada hidungnya karena mukanya sudah lebar gitu jadi kita memang harus sesuaikan dengan wajahnya biar enak dilihat kalau zaman dulu kan orang ngetopnya pakai susuk tuh dok katanya dok ya kalau sekarang gak usah pakai susuk lagi ya silahkan ke dokter Marta atau dokter terdekat artinya gini yang qualified bener artinya silahkanlah satu cari ahlinya dokter konsultasi konsultasi dulu jangan cepat-cepat kepengen ngerubah wajah sedrastis itu tuntutan pasangan kadang-kadang gitu oke lu berlangsak banget gak bisa di tipisin kadang-kadang tuntutan pasangan tuntutan profesi gitu-gitu tuntutan teman tuntutan nah tuntutan teman Arisan itu biasanya banyak komentarnya teman-teman apa tuh lu Arisan hati-hati punya teman Arisan tapi dok terima kasih banyak karena sudah mau ngobrol sama Tommy sama Riri mungkin ini bahasannya gak banyak sama-sama dok dan mungkin ada temannya Tommy sama Riri yang penasaran pengen tahu lebih lanjut yang tanya-tanya jangan ke Tommy sama Riri tapi tanya-tanya silahkan ke dokter Marta Fang mungkin bisa ke instagramnya ya Marta Fang Skin Clinic atau mungkin ada yang bisa dihubungin dok mungkin nomor di klinik nomornya berapa bisa dicatat iya gak sih boleh oh kan nanti kita kasih tahu kita kasih tahu aja nanti ya iya siap dong gue kayak berasa punya radio ya lupa ya lupa lupa oke oke dokter Marta sekali lagi terima kasih banyak ya sukses terus dok sampai ketemu lagi nanti sampai ketemu sampai ketemu di klinik ya ya siap siap thank you dok see you ya dok oke nah itu dia Ri jadi jadi marilah kita jangan terlalu halusinasi ya ingat bahwa yang enak dilihat itu tadi dokter Marta sendiri lo yang bilang ya adalah yang proporsional proporsional itu artinya gak perlu mancung gak perlu tiba-tiba tulang pipinya tinggi kemudian putih putih virus karena itu dia gue setuju gue kadang-kadang melihat orang sangat atraktif gak harus tiba-tiba hidungnya mancung betul atau tiba-tiba dia putih beli juga gak harus putih bener enak enggak enak iya enak dok jadi terima kasih banyak untuk yang udah dengerin semoga sama-sama dok dan semoga tidak langsung terburu-buru untuk Oplus ya iya pokoknya sekali lagi ingat harus proporsional mendingan enak iya enak enggak ya walaupun Oplus itu pilihan it's your money it's your life amen it's up to you yang wajib adalah jangan lupa untuk untuk di subscribe di like di like di share Tommy & Riri Show oke itu wajib hukumnya oke don't worry let's talk about it ya kalau memang ada hal-hal yang mau diobrolin di Tommy & Riri Show silahkan taruh di komennya oke sampai ketemu lagi di Tommy & Riri Show berikutnya daaah hai saya dokter Marta SPKK dari Marta Fang Skin Clinic jangan lupa tonton terus Tommy & Riri Show selamat menikmati